Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu yang ada di atas rumah, sama sekali tidak ada yang jawab salam saya Jari lah kulangi baju barisalanku kering Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu yang ada di atas rumah Kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya Saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi Saya ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa islamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallagi Innalhamdulillah Alladhi kholakal mawta walhayata liabaluwakum ayyukum ahsanu amala Wa huwal azizul ghafur Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aswadikul wa'adil amin Allahumma pasalli wa sallim ala haza nabiyyil kareem Uusikum wa napsiya bitakwa Allah Fakada fazal mutakun Wa kala Allah ta'ala fi kitabihil kareem Uus billahi minash shaytanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Wadarabana na mathana wa nasiya khalqa Terima kasih telah menonton 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 Ikau jika rain ku samba ikau tunjiku papalaki Indina siratul mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Jari iya pada nama pun nakalai maka Boiril makdubi alaihim wa lakdalil Amin Terima la ya Allah Saya masih ingat tahun berapa itu ya Saya pernah dari Jayapura ke Makassar Saya naik waktu itu KM Cirmai Saya disuruh kultum di kapal Kuliah 7 menit waktu subuh Ini yang saya bahas Selesai saya cerama kultum Ada orang tua tanya saya Ustaz Apakah anda sampaian kunatari majalah ta'ala Kada kibatnya kunatnya pengumpulkan majinjo Saya jawab Soal diterimanya solatat atau tidak kita serahkan kepada Allah Yang Allah tuntut kepada kita adalah belajar Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai kuliah lahat Pada pula pula jalan toh Mengindakan majinjo Jika kita maja tidak jenangnya apa Insya Allah tahu Asyikah betulnya keren di Pun ini anak tanampai ruang tangguh Itu baru belajar bicara Biasa pun erugi ngandri apakah ada dimana Mak nyanya Bapak dandri Bapak dandri Tapi kira-kira dalam pikiran kita Hadirin Kau muslimin dan muslimat Si dan jemaah tazkiratul ma'u Yang insya Allah sama-sama dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Tapi sebelum saya lanjut Saya ingatkan ibu-ibu yang pakai hape Android Selama saya nyerama Lalu ada yang main game Saya doakan suaminya Agar bisa kawin lagi Kalau mau rekam tidak apa-apa Secara langsung tidak apa-apa Tapi sebenarnya tidak usah mau rekam Saya buat bukan syuting Insya Allah sebentar jam 11.30 Sudah bisa ditonton di Youtube Kalau Youtube seluruh negara yang ditonton Bukan hanya negara Indonesia Buka saja nama channel saya Dutrandus Jamaluddin DRS Jamaluddin Sudah muncul itu 76 video Mulai dari Bulukumba Bantai JNPonto Takalar Gua Makassar Bahkan sampai di Pulau Tanah Kege Kabupaten Takalar Sulawesi Barat Memujudinya Bermacam-macam acara Acara Ta'ziyah Akika Nasihat Perkawinah Menasih Haji Isra' Mi'rat Maulid Ada semua berisitu Hadirin Kau muslimin dan muslimat Sidang jemaah Tazkiratul Maw Yang insya Allah Sama-sama dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi salah sebentar Sudah cukup 77 video Peruntunnya sudah 100 ribu lebih Hanya sakratnya kurang baru 1.018 Kalau saya tidak salah Saya mudah-mudahan besok bisa bertambah Amin Hadirin Kau muslimin dan muslimat Dan jemaah Tazkiratul Maw Yang insya Allah Sama-sama dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikat dengan Sehingga Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berbeda dengan Umat-umat yang lain Puna umat Nabi Tagharing Dijamin Semuanya Masuk surga Alhamdulillah Tapi kalau saya tanya Sebentar Siapa yang boleh dijawab Siapa yang mau Masuk surga besok pagi Mal lagi Mati itu adalah pintu Setiap manusia Akan melewati Pintu itu Pernah ada seorang Ibu guru Dia tanya Muridnya Muridnya ada 20 orang Dia tanya Nah Siapa yang mau Masuk surga Semua angkat tangan Kecuali satu orang Hanya sembilan Masuk surga Yang angkat tangan Lalu ibu guru Tanya lagi Siapa yang mau Masuk neraka Tidak ada yang angkat tangan Terus ibu guru tanya Kamu nak Mau mau apa Tadi saya tanya Siapa yang masuk surga Kamu tidak angkat tangan Saya tanya lagi Siapa yang mau masuk neraka Kamu tidak angkat tangan juga Apa yang mau kamu Apa dia bilang Bu guru Nabilah mamaku Saya maukah masuk polisi Tidak mau masuk surga Tidak maju Masuk neraka Maju masuk polisi Hadirin Kau muslimin Dan muslimat Dan jemaah Tazkiratul ma'u Yang insya Allah Sama-sama dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang jenis Kalian tamar surga Bukan karena ibadah Bukan karena ibadah kita Yang itu sambayan Dalam pantang Mereka surga Tentungi ibadah Puasa Dalam pantang Mereka surga Tentungi amal hak jita Amal umratah Yang akan memasukkan kita Dalam surga Adalah Rahmat Allah Panggam asiyana Karingan la ta'ala Sehari waktu pada zaman Rasulullah Ada seorang pemuda 500 tahun Beribadah kepada Allah Di atas gunung Gunung itu terletak Di tengah-tengah laut Dan di atas gunung itu Memancar Air tawar Sebesar jari-jari Dan disitu juga Tumbuh pohon delima Yang lucunya delima Itu hanya berbuah Setiap hari Satu biji Itulah yang dimakan Pemuda itu Selama 500 tahun Beribadah kepada Allah Dan setiap Sujud terakhir Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Jika sekiranya Engkau matikan kami Maka matikanlah kami Dalam keadaan sujud Agar tubuhku Tidak ditelang oleh bumi Itu doa yang selalu dibaca Setiap Akhir sujud Kenapa 500 tahun Beribadah kepada Allah Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pamatir Dan Allah Begitu dia meninggal Apada kan Allah Wahai malaikatku Silakan masukkan Hamba aku ini Kedalam surga Kadang rahmat Allah Mendengar penguda itu Ucapan Allah Apada kanan Dia penguda Ya Allah Ya Tuhan kami Saya tidak akan Masuk surga Kalau hanya dengan Rahmatmu Tapi saya Memasuk surga Karena ibadahku Masa 500 tahun Saya beribadah kepada Allah Dan saya hanya Masuk surga Karena rahmat Allah Bukan karena ibadahku Allah mengatakan Dia ulang Dia ulang ucapannya Wahai malaikatku Silakan masukkan Hamba aku ini Kedalam surga aku Karena rahmat Allah Mendengar penguda itu Menolak Ya Allah Ya Tuhan kami Saya tidak mau Masuk surga Kalau hanya dengan Rahmatmu Tapi saya Masuk surga Karena ibadahku Masa 500 tahun Saya beribadah kepada Allah Lalu saya Masuk surga Hanya rahmat Allah Bukan karena ibadahku Apakah Allah Wahai malaikatku Kalau begitu Timbang amalnya Dengan nikmat Yang saya berikan Nah Bistili Biji mata Ini pasul Lalu ditimbang Amalannya 500 tahun Itu beribadah Ternyata Lebih besar Timbangannya Biji Satu biji mata Daripada Amal 500 tahun Beribadah Apakah Allah Wahai malaikatku Silakan masukkan Habaku ini Kedalam neraka Mendengar Pemuda itu Pemuda itu Bersujud dan Bertobat kepada Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Kalau begitu Saya mau masuk surga Karena rahmatmu Barulah dia dimasukkan Kedalam surga Hikmahnya apa Bapak-bapak Sudara-sudara sekalian Kita ini akan Masuk surga Nanti bukan Karena ibadah kita Tapi rahmat Allah Pengamah siang Baturi Allah Hanya jadi Persoratan Untuk mendapatkan Rahmat Allah Tentu harus Dengan ibadah Solat Wasat Zakat Sedekah Ibadah haji Umrah Dan lain-lain Sebagainya Pernah ada Seorang jemaah haji Dari Indonesia Saya jelaskan sedikit Ini Karena insya Allah Tahun ini Calon haji kita Di Jendepontu Ini akan Diberakatkan Tahun ini Sebanyak 398 orang Saya kebetulan Ketua IPH Kecamatan Bangkala Satu bulan yang lalu Ada musyawarah Di Kabupaten Ketua IPH Kabupaten Jendepontu Adalah Mantan Sekda Mantan Dinas Kepala Dinas Kesehatan Doktor Dokter Nurdin Dia mengatakan Beliau mengatakan Insya Allah Tahun ini Calon haji kita Akan diberangkatkan Tahun ini Sebanyak 398 orang Insya Allah Ini ada Kisah nyata Ada seorang Jemaah haji Dari Indonesia Mau pulang Ke Indonesia Jadi sekarang Kalau kita Mau berangkat Kota Nasuci Naiknya Singkat Dijerdak Pulannya Tidak singkat Lagi dijerdak Langsung Madinah Indonesia Ada seorang Jemaah haji Dari Indonesia Mau pulang Ke Indonesia Di Madinah Sudah berada Di Madinah Pas mau pulang Pesawat Mau berangkat Masuk Waktu Asar Pilot menyampaikan Silahkan Seluruh penumpan Haji dari Indonesia Naik pesawat Di atas pesawat Bisa kita sholat Bisa kita Jamaah dan kosar Tapi satu jemaah Dari Indonesia Tidak mau Mendengarkan Pilu Dia lebih pilih Sholat Asar Daripada Ditinggalkan pesawat Lalu apa yang terjadi Begitu Masuk waktu Asar Dia masuk Sholat Asar Selesai Sholat Asar Pesawat Sudah berangkat Apakah dia cemas Tidak Apa yang terjadi Di pertengahan Perjalanan itu Pilot mengingat Ada satu Barang yang paling kecil Yang tertinggal Di Madinah Yang tidak Bola tidak ada Di pesawat Harus berada Dalam pesawat Terpaksa pilot itu Memutarkan Pesawatnya Kembali Ke Madinah Begitu pesawat Mendarat di Madinah Jemaah haji di Indonesia Yang satu ini Langsung naik pesawat Pada tujuan Pesawat itu Kembali ke Madinah Bukan untuk Mengambil jemaah Yang tertinggal Hanya ada Barang yang Penting Di dalam pesawat Yang tertinggal Di Madinah Lalu yang terjadi Dia mengatakan Assolat Di atas waktu Sesungguhnya Salat itu Adalah Yang telah ditentukan Waktunya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal Lathina Manustainu Bisobari Wasalah Inna Allah Ma'as Sabirin Isikan makinani Matapaka Pak jari Lalu Sampai Yang Sehingga Sabara Sebagai Panolong Baturi Allah Ta'ala Inna Allah Ma'as Sabirin Situ Jintu Jinnah Kering Allah Ta'ala Beserta Dengan Orang Orang Yang Sabar Jadi Contoh Sampaikan Kering Karena Ini Pak jari Sampai Yang Sehingga Sabara Sebagai Panolong Baturi Allah Ta'ala Pesawat Sudah Ditinggalkan Mereka Tapi Pesawat Itu Jemaah Haji Hanya Ada Baran Terpenting Yang Tertinggal Di Madinah Tapi Ini Kita Kembali Kepada Allah Siapa Yang Menjadikan Salat Dan Sabarnya Sebagai Penolong Dari Allah Ada Riwayat Yang Mengatakan Sebagai Penolong Baturi Allah Ta'ala Bagaikan Berlindung Di Dalam Telur Hadiri Kau Muslimin Dan Muslimat Sidang Jemaah Atas Kiratul Maw Yang Insya Allah Sama-sama Dirahmati Dan Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Ada Salah Satu Kisah Pernah Ada Seorang Santri Anjur Santri Yang Karena Sebagai Penolong Baturi Allah Ta'ala Anjur Santri Tanlumbangi Jemondok Di Pesantri Tidak Jelantah Mereka Tidak Jelantah 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 Yang Dia Dapatkan Dalam Pondok Hanya Bisa Menghapalkan Doa Makan Yaitu Menjaduh Amat Yang Nampak Menter Begitu Pulang Di Rumah Dia Diamalkan Doa Itu Setelah Menjelantah Menjelang Berapa Tahun Kemudian Anjur Santri Menjelantah dua bulan kemudian santri itu didatangi oleh perampok sebanyak tujuh orang tujuh perampok yang asing barang-barang bakal menyangkannya laku rambung asing di bangia ikan boleh laku dulu aku boleh buat nih segera kepada kudikat tigre nakannya santriak sebelum Tidak nanti rambung ini barang-barang gue sebelum tindak nanti bunuh tolong izinkan saya membaca doa satu kali saja apa-apa ada pimpinan aja perampok baca 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 mabarik lana fima rasatana wajinah aza banar aja pimpinan apa apa itu udah yang dibaca ini adalah doa makan berarti manusia ini bukan manusia biasa pasti manusia sakti apakah karena pimpinan berampok berenggara-enggara tolong saya sampaikan teman-teman jangan ada yang mendekatinya yang dia baca itu adalah doa makan sementara tidak ada makanan di depannya berarti kita mau dimakan hikmahnya apa kerennya apa jari sampai sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama saya hormati ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang pernah menampar istrinya yang kedua laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin pada ternyata apa yang penting pernah berniat untuk menikah nikah itu adalah sunnahku menrogiba sunnati barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku palaisa minni nisah saling nak bita saya hanya menyampaikan jadi pak saya ingatkan bapak-bapak pernah berani tidak boleh kita terlalu kasar dengan istri kita karena kejadian rata di pada sangangku asal abad tungguh gulik bura nena ya batulnya beribala ruwajiyah pun tepat tampilin pasir pada seri benena subhanallah perlu kita ingat wanita itu tulang rusuknya bengkok kapan digerasi patah kapan juga dibiarkan berbahaya tujuannya apa agar kita berhati-hati berlumah-lumah terhadap istri jangan terlalu kasar hadirin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya wanita itu ibu-ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apajirupanan apanggaukan seri abayni akulim intama disuruh ga tolong dengarkan ibu-ibu yang pertama yang kedua insya Allah tidak sampai lagi satu minggu yang ketiga dia tutup auratnya alias pake jilbab dan yang keempat taat terhadap suami ijini maka pakane kamatnya susah-susah gampang-gampang-gampang susah taat terhadap suami seri watu nabi tagaring lantam bangi nampamu tergi dakwah begitu pulang dari dakwah langsung dia bisik istrinya Khadijah Khadijah wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha ulang suai jepirisi ina Khadijah ya Rasulullah saya ini kan istri nabi saya ini istri rasul masa larulang yang intama disuruh kebandingan sahabat daripada nakke apalagi nabi itu khadijah la tabdab jangan marah kalau tidak percaya besok pagi setelah sholat subuh kunjungi dulu rumahnya Abu Talha tumui istrinya ibu Talha tadi malam itu nabi pulang dakwah jauh malam dia bisik sama saya Khadijah wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha iya minna surat batu nak bita ibu Talha nasur kota nanki nak bita amalan A bagi bangkau kan mangeri bura nentang mangeri Abu Talha sakit narenta balin rola tak tulus di pakibu nasur kata apalagi nabi nabi Abu Talha ibu Khadijah istri rasul ini kenju alu-alu kuamalkan di bura nengku talu ji bu tolong dengarkan baik-baik talu ji yang pertama punabatun naki lampa bura nengku baturi kantor ga baturi pasar ga baturi pajapoto tidak marah naki keweliang ruhanduk bura nengku nampak kesusukan sengokna kira tanya bapak di belakang dikabatun nampak kama benda nanti kira punabatun gimangan nanti handuk benda nampak susukan sengokta tanya bapak tanya bapak bila gerpakibu nasur hukah yang kedua tolong dengarkan ibu-ibu nakana benda nabutalha ibu Khadijah istri rasul inaki pun aku sarakan di bura nengku iya tanya naki menten di pangan riana bura nengku bunda tanya tumpu namaring nganri bura nengku kita tanya ibu-ibu di depan lih bam di kipakamu bura nengku nengku nagi sari kanre ambar itu panggandeng bura nengku 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 tanya bapak bila gerpakibu nasur hukah bila gerpakibu nasur hukah yang ketiga saya akan dilaknak oleh Malaika Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi jadi ibu hati-hati ibu hadijah istri rasul ibu hadijah istri rasul hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah atas kiratul maut yang sama-sama saya hormati tapi sebelum kita lanjut kita ikuti iklan yang satu ini kemarin malam saya dimanjalowe enak karena disiapkan tisu hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah atas kiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita lanjut oke apalagi ibu-ibu yang sudah menikah itu ibu-ibu yang sudah menikah paling gampang pergi umrah tanpa duit saya pernah baca bukunya kitab hukum religion di catatan kaginya itu dikatakan barang siapa seorang istri ia menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah ini tau seri apa ini angkuk bikin bura nena nampak nampak rarang tamar di kamar rakan pahalanya singgah malik begitu langpaya umrah subhanallah dia menggara dengan kamu oh tidak muncul satu ditanggara kajibaya saya mesta sinam pepi itu kura ceramah hijai hadirin kaum muslimin dan muslimat si dan jamaah tazkidatul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bapak bapak ibu ibu sudah dapat bagian tinggal turungkan tulun luntah Insya Allah semua malam ini dapat beri kamar kemendekirin biasa diturungkan tulun luntah selalu bertinapau angkapa ternyata sana bertinapau kasi kede sikede sentutu ayala sanang purina ikat ketua maki kita kuliah menele tangga rata kita pahalikin gunakan banjo justru tau tua peralui nenele tangga rata angkapa 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 bagi jari anak-anak ikatan juga anak-anak kata dipakai bagi jari itu tua apaan nenele tangga rata mohon maaf tolong kalau ada di BKKB ada pak jemari sini rionan ini rionan ini maka keren ternyata dikana ke B dua anak cukup jadi rionan guna sifat atau kemana sikede dikuna anda jadi serbatan niasa gantungi serbatan niasa lapan serbatan niasa pulung ruah bahkan niasa pulung lima tapi rionan jatuh ternyata tidak bisa-biasa anak-anak tahu iya kalau pundak boring anak-anak ada pulung lima apakah anak mana anak kalau tidak mencari ikat kata iya berichtyon dipakai cuma materi niasa Entah dua anak cukup dua anak cukup setudah pada tukang tersipangkan dan pepeh tersipang tersipang menaikkan dan berlainan jadi jenis nantabah kudinamah menasak raya tersipang kerempuan dan rujang kisah di batang, dan tidak tersipang mempulangkan bajikan dia bagi tawa lapas tidak punya batu di tersiaran, malam-malam lagi singapah, tersipang kudinam raya tersipang, mingga pun sambung kelima, kisah di batang, rukun aman, damai, amont tersipang lapas, dia ngasih batu di tersiaran anak pertama anak ngeri seri juta orang mali, anak seri juta orang mali dagingnya, perekan contoh randuna ruaya tersipang bernama lagi batu anak makaruh yang ngeri, meseh seri juta orang mali, meseh seri juta, perekan katupa batu makatalu orang mali, meseh seri juta orang mali, meseh seri juta, perekan kandir jawa sam puluh lima anak ngeri, meseh seri juta, saya tahu kan bersibaribah, sejauh kemana, ngeri sam puluh lima juta apakah jarian, dia bagi borong mengandangkan reganjem dan telat jarang burung saka tupa antama luhur masjid yang barang jaman luhur mengambil makna dia bagi sambal luhur, masih motor yang berbalah, dia ngasih satu balak, si fadu mereka di bawa kemanggilan, si gampanya maan rung, na makna apakah jarian aneh makna dengan orang rutuh dengan k jadi orang mali, yang mana apa-apa meseh atau pengaruh, gunanya, seri juta, saya tahu 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan kira-kira apalagi begitu israel begitu ganasnya malaikat israel baru dikabari malaikat israel akan datang menjemput roh kita seluruh tubuh kita sudah gemutar ada kasihnya tidak menjelis talibah bila datang Israel menjemputmu sekujur tubuh menggigilnya nampak pilihan israel akan datang menjemput roh kita seluruh tubuh kita sudah gemutar menggantikan pemenjepulian pun dan ia pun dan dikantar hanya jadi tanda-tanda bagi kita katainya tidak ngasih anda jenangnya pun na sakara salam nalai ratusan ngasih kemajir malaikat israel kalau dia ahli ibadah pun na pasang bentar terangkap pasakarat dan ia memandakan maut dan dikantar meneru lahir pasuluh anda di bawah naipalat terangkap pasakarat pun na pasang bayang kering akan nabantogi bawah naipasang bayang namangir malaikat maut malakal mawti tamakkulli ayin wale nyawaku ribawakum kaya minnaibawakum kupa ke annyi rokanari allah ta'ala tidak kulit panas ribawaya malakal maut nangin sendiri bayar air gelipan aturin alakkan kuang apa sekalanya lima nagepasa bayang emangir malakal maw iman akan mawti tamakkulli ayin wale nyawaku ribawakum kaya minna limang kuku pakehan nulisi kitabah ia tumi ane limang kuku pakehannya punya puluh anak maku kanan tidak kulit panas turimanya malakal maut nangis sendiri bangkit batunan ribawakumnya apa sekalanya bangkitnya pasang bayang emangir malakal maw malakal mawti tamakkulli ayin wale nyawaku ribawakum kaya minnai banki kuku kupa ke alam paas sambayang barajama ya tumi ane banki kuku kupa ke alam paas sambayang hariraya tina janaku pakeh alam paang ngambis saraq 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 ba seginapah kejarian malakal maut menghadap kepada allah ukrain ku Allah ta'ala nampan ni atal noheru kupa suluh nyawana ribawakumnya kalina na tina si kali kali na kulina pasuluh kinyawana ribawakumnya kalina apada kanan Allah ta'ala israel kuntutu jingi antu atal ta'al mingkari kama kaman israel kuna iru kwa ngalil nyawana ta'ang kunyipasambayangan antama meger suruga ane ni buakai ni kana tupah di dalam bahasa arab ta'pahum di dalam bahasa indonesia apel nampan ni tuliskan jaringku bismillahirrahmanirrahim nampan nairan nupacinikiala ta'ang kunyipasambayangan iru kandwal nyawana pindah cerita nairan minam malekat israel si kali na batul na nairan malekat israel nampan pindah ciri anjo pasambayiru kandali nyawana anjo buak kayu batul disuruh kata tur serin dala ta'ala masha Allah terjadi ku ada ibar angin apai as-suluk kali kali nyo nyawain nipalaktui lapun as-suluk kali kali ku patah tumitinana napa arsi hadiri muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian terakhir saya dimana-mana memberikan tauziah biasanya di penghujung tauziah saya saya selalu mengingatkan untuk kita semua terutama pada diri pribadi saya sendiri bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah karim paralu nirangu jenikana ya mati nasabah anjo tallah saka anusibina wang mangimangu jenik mati ya kima anjo tallah saka pasibina wang tunggu jenikana ya mati ya minjubah wang karim so andainya nabila ngeriang ki Allah ta'ala papalakkanana nyawana jenik tau mati ya puna lana bukuan mebalakna apakara mula lani tirik jik nikari rupa anna tau mati ya lani susuruh sakina lani paletik maangiripan rukuhna dan lebih sedih lagi puna nirangunan ributayana nipan ayimu jenikana kasandainya nipil yang ngeriang ki Allah ta'ala kari papalakkanana nyawana jenik tau mati ya puna lana bukuan mebalakna biasa ikan perempin jula lana kita pakalakkanana jenik jenik dingin dingin lalu itiri kiya nga mabamban dudu iku saring batal na kalengku lani rimas sulukna nyawaku na allemana kal mauti Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.